Halo sahabatku assalamualaikum bertemu lagi dengan kami Rifayana RR gimana kabarnya sahabatku semuanya semoga sahabatku semuanya sehat-sehat dan dalam perlindungannya amin amin ya rabbal alamin oke sahabat di kesempatan kali ini kami akan bagikan sebuah ide ya sahabat dari sebuah lampu led ini jadi kita akan memperbaiki lampu led ini hanya dengan test pen dan sebuah tang ya sahabat oke sesuai dengan video dan ini untuk lampunya kita cek dahulu seperti biasa kita cek dahulu kita test dahulu aduh jatuh ini seperti percobaan dulu oke ini untuk lampu ini menyala dan untuk lampu ini oke ya sahabatku untuk lampu ini ternyata tidak menyala ya dan ini apakah yang merasukinya ya sahabatku atau ada untuk bebeknya atau untuk lengkarangannya oke sahabat tidak usah bertele-tele untuk lampunya kita bongkar dahulu ya oke ternyata disini sahabat kami lihat ya lihat-lihat ternyata ini yang bermasalah hanya pada jipletnya saja ini terlihat banyak yang kosong sahabatku tuh ya terlihat banyak yang kosong oke semoga saja ini jipletnya saja dan kita bongkar semua sahabatku nah seperti ini ini sudah terbongkar semua sahabatku kemudian thermal pastanya ini kita kupas nah seperti ini ya sahabatku kita bersihkan kita kupas dahulu ya oke jadi untuk permasalahan seperti ini sahabat alangkah baiknya kita ganti semua saja ya untuk jip-jipletnya nah kita panaskan dengan tang dan test pen ini nah seperti ini dan terlihat ya ini sudah terlepas semua oke selanjutnya kita tambahkan timat dan tambahkan fluk amtek ya sahabat sebelum memasang jiplet yang baru ya setelah sudah kita tambahkan barulah kita pasangkan jip-jiplet yang baru nah seperti ini hasilnya oke ini sudah fokus untuk kameranya kemudian kita tunggu dingin dahulu ya sahabat dan disini perhatikan ya ini ada yang belum kita pasang ini kita jam berdahulu oke seperti ini ya dan ini kami jelaskan kenapa ini kita jumper dan ini bisa akan tetap awet sahabat karena awal dari lampu LED ini ya ini awalnya 9V ini kami ganti 12V ya jadi ini di atas 11 di bawah 11 kali 9 ya barulah kita bagi 12 ya dan hasilnya 16,5 tapi disini kami pasangkan 17 jip-jiplet sahabat ya jadi kalau kita pasangkan 17 ya bukan 16 maka lampu jip-jip-jip ini akan tetap awet oke setelah proses kita bersihkan ya hasil timah dan fluk-fluknya ini kita cek dahulu sebelum kita pasangkan ke listrik 220V ya sahabat oke bentar sahabat ini kita cek dulu apakah sudah terhubung semua atau belum ya ini sudah menyala sudah terhubung oke ini terhubung benar sahabat ini terhubung atau belum oke mantap sahabatku ini sudah terhubung semua ya nah setelah kemungkinan besar ini sudah menyala sahabatku ya sekarang kita tinggal rapikan saja dan kita pasangkannya ke casing lampunya oke untuk casingnya disini sahabatku kita bersihkan juga dulu untuk bekas thermal thermal pastanya nah jika dirasa sudah agak bersih ya barulah disini sahabat kita sebelum pasangkannya kita tambahkan thermal pasta yang baru dahulu sahabatku ya semuanya nah seperti ini dan kalau sudah seperti ini kita tinggal pasangkan saja ke casingnya nah seperti ini ya karena suhu panas dari cipletnya itu mentransfer ke casingnya dan disini perhatikan sahabat ya saat kita menekuk bagian pengunci cipletnya ini hati-hati ya jangan terlalu cepat ya karena nanti terputus sahabatku oke sahabat sekarang kita tinggal rapikan semua nah seperti ini sahabatku ya oke ini sudah kuat nah untuk threadnya ini kita penitik kembali oke ini sudah kami titik kembali dan threadnya sudah kuat sekarang kita tinggal coba ya sahabatku oke mohon perhatiannya jangan lupa like and supportnya terima kasih banyak bismillahirrahmanirrahim oke mantap sekali sahabatku ini menyala sangat terang sekali dan ini bergelombang ini efek kamera sahabatku sebenarnya ini tidak bergelombang ya dan fittingan lampunya juga ini karena longgar ya jadi mempengaruhi juga oke kita rapikan kita coba lagi wow ya mantap sahabat ini sangat terang sekali ya oh ya mantap oke ini sudah pas sahabat dan terlihat ya untuk nyalanya tidak bergelombang kembali sahabat ya karena ini emang efek kamera mantap mantap oke sahabatku demikian semoga bermanfaat maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you you next video mantap 1 1 1 1 2 2 Terima kasih telah menonton!